lanjut bosku naik langsung ini keluarga Honda ini ADP 150 turun mesin ya motor baru ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini yang udah subscribe like share dan komen buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai selamat siang selamat beraktifitas buat kalian yang sedang beraktifitas selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat mudah-mudahan siang ini hari ini kita semua selalu ada dalam hidupan Allah SWT selalu berikan kesehatan jasmani dan rohani diberikan panjang umur dimurahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya oke teman-teman balik lagi di ruang bengkel Rizky Motor bersama saya dan tim mekanik Rizky Motor kita lanjut di motor ADP 150 ini motor baru guys ya motor baru motor yang lagi viral katanya ya teman-teman tau kan nih masih keluarga Honda dan ini yang ADP 150 motor baru ya motor baru kok lagi dibongkar-bongkar sama Mas Rahman kenapa ini dibongkar-bongkar guys padahal motor baru ya masih kinyis-kinis masih bening-bening-bening gini guys langsung aja kita sepil ke depan guys ya kira-kira kenapa nih dibongkar ya sama Mas Rahman kenal potnya udah dibongkar kita sepil ke samping kiri aja dulu kali guys biar gak penasaran ya oke kita sepil dulu nih nah ini ya oh kita sepil ininya selangnya udah ganti TDR ya panjang kenapa dibongkar kita sepil aja ke sebelah sana guys oke guys lanjut di samping kiri nah ini teman-teman ini tuh mau diturunin sama Mas Rahman gak tau kenapa diturunin nanti saya jelaskan ya motor baru kok diturun-turunin ya ayah ini katanya keluarga Honda katanya ada karat-karatannya dimana sih oh iya bener guys nanti kita sepil yang karat-karatannya ternyata bener ada yang karat-karatan doang tapi gak usah dipeduliin lah masalah karat-karatan gitu yang penting mah kita mah lancar aja ngebengkel guys ya spare partnya ready-ready semua gitu jadi gak usah terlalu dipusingin yang masalah karatan-karatan katanya disini-sini karatan disitu karatan gitu ya nanti kita bongkar kira-kira apa sih nih yang mau dibongkar nih diturunin ini motor baru kinyis-kinyis soblekernya juga wih glowing soa nih mantap nah ini untuk bodinya aja teman-teman tuh waduh masih kinyis-kinyis gini ya meling nah ininya masih nempel buku servisnya masih ready aduh masih bening-bening wah ada sirip-siripnya nih guys penasaran lah kita ya dulu eksekusi dulu mas Rahman saya beresin bantu dulu guys nanti kita lihat setelah dibongkar sama mas Rahman ngeri juga nih wih langsung turun bosku nih wah masih gila motor baru udah diturunin mesinnya sama mas Rahman wah 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 langsung tuh tuh ini kan guys langsung turunin guys meri guys wih waduh meri guys tuh mesinnya aduh ayo masih nama sana oke sip satu ayo siap siap satu dua tiga anjay anjay nah guys ini akan saya sedikit cerita kenapa ini motor diturunin guys nah bisa temen-temen lihat ya untuk nah ini dia tuh guys ini udah BRT bintang racing team ya tuh PCX 150 vario 150 ini 63 ngeri ngeri berte berte nah ini guys kenapa diturunin jadi rencananya mau distandarin lagi guys udah bosen katanya udah bosen di racing-racingin mau distandarin lagi nah itu stop nanti kita sepil yang standarnya ya guys nah ini udah tuh ini juga udah ganti ya TB nya juga sama oh ini TB nya juga udah gantian guys nanti kita lihat yang standarnya kita sepil yang standarnya guys oh ngeri guys oke guys lanjut nah ini udah dibongkar sama seraman nah guys ini head nya bermasalah guys tuh ya kan ini ketutup berarti emang ya kropos langsung nah ini guys airnya air radiator bukan sih dia air air nah ini guys tuh airnya tuh bukan air radiator guys kayak air air keran tuh tuh mana 63 kan ini nah ini guys ini dia itu pake blok sehernya BRT 63 guys ini mau distandarin lagi tuh berarti harus di quiz dulu ya emang ya kalau gak ini bermasalah ya ya bilang suruh sini lah nah ininya ini juga ganti ya napasnya lebih gede berarti dia ini ya nah ini kropos guys ini kalau kita gak diratain lagi ini ngaruh guys pembakarannya iya dalam mau gak mau parah ini mah parah guys motor baru baru setahun lah ini motor standarin lagi ini airnya guys ini bukan air radiator ya oh ininya masih KWN nanti kita sepil blok standarnya guys ini mau dibawa tuang tuh berte berte buh ini kan tuh mantap berte berte pasang standarnya lagi bosku ah ini ya oke masih standarnya dipasang lagi blok share nya tuh yang BRT 63 mantap nah ini kena standarnya langsung dipasang bosku langsung dipasang bosku perdana nih dimasang baru nih baru dapet kemarin nih terima kasih bosku di barangnya udah langsung dipasang Thailand lanjut bosku naik langsung ini keluarga Honda ini ADP 150 turun mesin ya motor baru ya guys ya baru udah udah diam aja diam aja udah diam diam aja lo ikut-ikut baik gak usah ikut-ikut gak usah ikut-ikut lo diam baik diam baik diam guys udah dipasangin lagi nih ya jadi turun mesin ini bukan karena motor ini rusak guys tapi di standarin lagi blok sehernya dari BRT ke standar nah ini udah standar lagi tadinya BRT guys ininya juga TB nya standar lagi guys gitu ya 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 oke guys udah naik nih guys mantap tar oke teman-teman ADP yang 150 yang diterunin sama Mas Rahman udah selesai tinggal proses pemasangan kabel rem nih mau distandarin lagi dan ini tinggal jokit dipasang ini udah di setting ulang ya udah di kita reset udah distandarin lagi nah ini barang-barang yang bukan originalnya guys ya ini TB nya intonokan asnya ini blok sehernya KTC ya eh KTC lagi BRT nih bukas-bukasannya jadi motor ini turun mesin itu bukan karena rusak guys tapi distandarin ulang dibuat standar lagi karena ini udah racing ya udah racing ini udah beres selesai Alhamdulillah guys jadi ini termasuk keluarga Honda ya Alhamdulillah keluarga Honda ada terus nih setiap hari guys buat kalian yang mau tanya-tanya tentang smartphone motor atau keluar motor kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys mohon maaf bila menonton salah-salah kata atau pengambilan gambar yang tidak jelas atau penjelasan-penjelasan tentang motor kerusaha motor yang tidak dipengerti guys pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang udah terus ngikutin kegiatan saya di ruang bengker racing motor mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat ya guys udah selesai guys ini udah menjelang malam kita lanjut besok kita mau masakin kabel-kabelnya pakai standar lagi guys ya beres entap sampai ketemu di video selanjutnya guys selamat menikmati selamat menikmati